Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 129 Pada hikmah nomor 129 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Ketika Allah mengetahui adanya sifat bosan dari kamu Maka dia lalu menganeka ragamkan macam-macam taat Dan dia mengetahui apa yang ada pada kamu dari sifat tamak atau rakus Di dalam mengerjakan taat Maka dia pun mencegah ketaatan yang kamu lakukan di dalam sebagian waktu Agar supaya ada kegairahanmu di dalam mendirikan sholat Bukan karena wujudnya sholat Maka tidaklah setiap orang yang sholat itu mendirikan sholat dengan sempurna Kau muslimin rahimahkumullah Pada hikmah nomor 129 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menjelaskan kepada kita Yang pertama Allah itu mengetahui bahwa kita itu punya rasa bosan Termasuk di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Termasuk di dalam beribadah kepada Allah Nah lalu supaya kita tidak bosan dalam beribadah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat macam-macam taat Tidak hanya satu jenis Seseorang yang suka sholat-sholat Nanti setelah sedikit merasa bosan Ganti pada ibadah yang lain Baca Quran misalnya Orang yang sudah baca Quran mulai merasa bosan Ganti lagi pada ketaatan yang lain Misalnya Lari pagi supaya sehat Itu bentuk ketaatan menjaga tubuh kita Setelah capek lari pagi Kemudian pindah ketaatan yang lain Makan Itu sebagai menjalankan kewajiban kita Kepada tubuh kita Kepada Allah Dan supaya kita Terus Sehingga apa? Sehingga kita itu Berada pada ketaatan Kemudian berpindah kepada ketaatan lainnya Terus berpindah lagi kepada ketaatan lainnya Supaya kita tidak bosan Selalu taat kepada Allah Tidak stagnan pada satu ketaatan Sehingga membuat kita bosan Lalu kita menjadi orang yang tidak Yang pertama itu Kita itu terkadang sangat bersemangat di dalam melaksanakan taat Di dalam beribadah Terkadang kita sangat rakus dalam beribadah Pengen sorat sebanyak mungkin Pengen puasa sebanyak mungkin Pengen cekat sebanyak mungkin Itu bentuk kerakusan kita di dalam beribadah Karena Allah tahu sifat manusia seperti itu Kemudian dia menjadikan ketaatan itu Dilarang pada satu waktu Dan diperbolehkan pada waktu yang lain Dimakruhkan pada satu waktu Dan disunahkan pada waktu yang lain Supaya apa? Supaya kita tetap bersemangat Menjalankan ibadah tersebut Tidak asal Contoh misalnya Yang sering kita lakukan Yang sering kita saksikan Allah mewajibkan Solat lima waktu Itu dengan waktu yang tertentu Solat luhur Dikerjakan waktu luhur Tidak boleh kita mengerjakan Di waktu yang lainnya Mentang-mentang lagi Semangat solat luhur Empat rekangat Nanti sudah selesai Solat lagi Luhur empat rekangat Tidak boleh Misalnya pada hal-hal yang sunnah Mentang-mentang orang sedang Semangat sekali Melaksanakan ibadah Solat sunnah Sampai-sampai dia Wah saya pengen Solat sunnah Setelah solat asal Tidak boleh Kecuali ada sebab Tertentu Nah itu Tujuannya apa? Allah itu membatasi Ibadah-ibadah tertentu Dengan waktu-waktu tertentu Liakuna hamuka iqomata solat Ini sebagai contoh solat Jadi Supaya kita Solat Itu betul-betul Mendirikan solat Bukan asal Solat Apa ada? Ada orang yang Asal solat? Ada Kita kalau sedang Solat berjamah Di mahji Seling menyaksikan Orang-orang yang Solatnya banyak Kekangkatnya Tetapi kualitasnya Secara lahir Nilainya Minus Kira-kira begitu Nah Yang Allah harapkan Tidak begitu Allah itu mengharapkan Orang mendirikan solat Maksudnya solat Sesuai Solat rukunya Solat tahu Dan dipenuhi Kemudian Tata keramanya Adabnya Kekuswanya Terus Sehingga Solat itu mendekati Kesempurnaan Berkuali Karena rasa Serakah kita Di dalam menjalankan Ibadah Terkadang kita Mengejar Kuantitas Ibadah tersebut Dan Mengabeikan Kualitas Allah tidak ingin Seperti itu Dengan kata lain Pada Hikmah Kali ini Imam Ibn Ata'illah Itu Memberitahukan Kepada kita Bahwa Kita Manusia Punya rasa Bosan Ketika Melaksanakan Taat Oleh karena itu Allah menciptakan Bentuk-bentuk Ketaatan Yang beraneka Ragam Supaya kita Tidak bosan Di dalam Bertaat Yang kedua Imam Ibn Ata'illah Juga Memberitahukan Kepada kita Allah mahat Tahu Kalau kita Terkadang Semangat Terkadang Rakus Di dalam Menjalankan Ibadah Di dalam Menjalankan Taat Sehingga kita Kemudian Mengabeikan Kualitas Kualitas Taat Tersebut Oleh karena Itu Supaya kita Tetap Bersemangat Dan tidak Bosan Menjalankan Taat Kepada Allah Kemudian Oleh Allah Taat Itu dibatasi Solat Yang Bardo Cukup Lima Waktu Saja Rekangatnya Sudah Dibatasi Waktu-waktu Solat Sunat Juga Ada Yang Dilarang Setelah Solat Asar Setelah Solat Subuh Misalnya Tidak boleh Melaksanakan Solat Sunat Ketuali Ada Sebab Itu Semua Demi apa Demi Kemasrahatan Kita Sebagai Hamba Supaya Kita Hamba Selalu Bersemaat Di dalam Menjalankan Ibadah Dan Taat Kepada Allah Supaya Kita Sebagai Hamba Tidak Merasa Bosan Ketika Menjalankan Ibadah Dan Taat Kepada Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Bupa Like Dan Subscribe Channel Ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh